selamat siang teman-teman kembali lagi dengan channel saya Muhammad Agus kali ini saya akan memperjelaskan tentang pilagoli mari kita masuk ke dalam nah seperti ini taman bermain buat anak-anak seperti ini mulam ikan juga ada seperti ini pemandangan cukup lumayan bagus seperti ini baik sekarang kita lihat tampak depan pilanya seperti ini area depan lantarnya cukup lumayan luas seperti ini ya tampak depan pilanya nah ini juga disini kamar tidur yang terpisah satu kamar dapur kamar tidur ada dua nah ini kamar tidur yang di bangunan kecil seperti ini di dalam juga ada kamar mandi ya mari kita lihat kamar mandi nah ini kamar mandi seperti ini ya teman-teman nah ini kamar tidur yang kedua teman-teman seperti ini seperti ini ukurannya sama ya nah ini kamar mandi seperti ini ya teman-teman ini yang bangunan kecil kamar tidur dua di dapur di sini juga ada dapur ya nah seperti ini dapurnya ya meja makan buat pelengkapan masak juga lengkap seperti kompor kamar mandi kong juga ada ya nah seperti ini ya teman-teman danis meja di sini juga ada ya danis meja teman-teman seperti ini ini halaman lumpur saya buat santai kolam pendangnya di sini ya ini kolam pendangnya lagi dikasih obat ya teman-teman jadi lagi tidak bening ya seperti ini ya kolam pendangnya lagi kotor lagi dikasih obat karena belum turun ya ini pemandangan juga lumayan bagus di sini ya ini tempat belakang pilanya seperti ini kebetulan ini dalam pila ada pesawahan ya seperti ini ya di sini tempatnya asri pemandangannya juga bagus seperti ini teman-teman bagus ya untuk pemandangan ini rumah yang besar yang tadi rumah yang kecil ya teman-teman mari kita lihat ke rumah yang besar ya nah di sini seperti ini ya TV ruang tamunya ada kapet seperti ini ya teman-teman sekarang kita lihat tempat tidur seperti ini ya tempat tidurnya cukup lumayan banyak di sini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tempat tidur ya 8 bed di sini sudah termasuk bed ya pri bednya juga sudah 1 set sama selimut sama bantal ya teman-teman sekarang kita lihat ke kamar yang berikutnya ya yang terakhir yang keempat nah di sini ada 3 tempat tidur ya 3 bed ya bisa digelar ya ini sudah pri ya termasuk fasilitas ini pemandangan di belakang pilar seperti ini ya pesawahan piumnya juga lumayan bagus ya jadi seperti ini teman-teman disini juga ada kulkas dispenser ada ya seperti ini teman-teman disini juga ada kamar mandi satu ya ini ini warna-warnanya disini nah ini water heater ya jadi ini ada water heaternya baik teman-teman untuk fasilitas saya jelasin sekarang ya untuk fasilitas pila saung boli fasilitas 4 kamar tidur 3 kamar mandi ulang menang water heater tenis meja perlengkapan dapur lengkap ya cuma kamar tidurnya yang di bawah nat ini 2 kamar tidur sama ruangan nah yang disini 2 kamar tidur ya terpisah nih tapi gak jauh ya masih satu area tempatnya pribadi ya seperti ini disini 2 kamar tidur disini 2 kamar tidur ya jadi ada 2 quartet ya satu area baik teman-teman udah jelas ya untuk fasilitasnya kamar tidur 4 kamar mandi 3 penggapan dapur lengkap pelangan kulam menang water heater tenis meja bahan mainan anak-anak halaman rumput juga ada disini ya untuk info lebih lanjut bisa antara hubungi saya ya teman-teman baik teman-teman jangan lupa dilihat videonya ya teman-teman setelah dilihat video jangan lupa di subscribe ya teman-teman terima kasih sekian salam dari saya selamat menikmati